Sejumlah aktivis bidang hukum melayangkan gugatan atas Undang-Undang Kepolisian RI dan TNI ke Mahkamah Konstitusi Senin 26 Januari 2015. Dimotori Deni Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tim ini menganggap bahwa pemilihan Kaporli dan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, tidak memerlukan persetujuan DPR yang dianggap menyalahi sistem pemerintahan presidensial. Mereka pun berharap MK dapat segera memutuskan gugatan ini. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kaporli. Padahal sehari sebelumnya, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus swap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.